Halo selamat pagi para pecinta Anggrek dimanapun anda berada bagaimana kabar Anggrek kalian hari ini saya harap Anggrek anda sukur sehat dan berbunga lebat Oke di video kali ini saya akan membagikan cara menumbuhkan Anggrek yang sudah tidak produktif lagi Bagaimana caranya Ayo simak videonya ini saya punya anggrek batang anggrek yang sudah tidak bertunas tidak bertunas tidak produktif ini seperti ini Oke caranya begini kita potong saja setelah dipotong oleh sih bisa pakai bawang ini yang sudah dipotongnya karena pakai bawang untuk supaya tidak busuk depan kering dan tidak busuk ini batang-batang yang sudah saya potong lalu kita ambil bawang putih kita kupas oleskan pada ujung yang tadi dipotong 6 saat musik kalau sudah langkah selanjutnya kita potong-potong lagi menjadi kecil-kecil bawang putih ambil lagi kupas dan potong setelah lembut kita masukkan ke wadah bisa gelas atau tempat yang lainnya terus dikasih air hangat lalu diamkan setelah satu jam air sudah tidak panas lagi kita tuang di nampan atau wadah yang lainnya terus tadi batang anggrek tadi kita cuci cuci semua batangnya yang kering kita ambil setelah dirasa bersih dan cukup untuk mematikan bakteri-bakteri ini rendam selama 30 menit lalu siapkan botol bekas dan air serta lidah buaya kita potong menjadi kecil-kecil lalu masukkan ke botol setelah itu kita kasih air ini gunanya untuk nutrisi supaya nanti batang yang ada di dalam botol dan lidah buaya mendapat nutrisi yang cukup lalu masukkan masukkan batang tadi terus tutup rapat jadi akan mendapatkan kelembapan yang cukup terus simpan di tempat yang teduh tunggu sampai tumbuh tunas kira-kira satu bulan ini yang sudah bertunas sudah tumbuh tunasnya tunas baru bisa dilihat sebuah sebuah keajaiban yang bikin anggrek yang tidak produktif menjadi hidup kembali ini ada tunas yang kecil yang satunya sudah ada akar yang sangat subur coba kita buka ya nah ini hasilnya ya teman-teman hasilnya tumbuh akar yang lebat tunas yang baru sehingga nantinya bisa tumbuh produktif lagi dan berbunga mekar lebat lagi oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk mencoba mempraktekkannya jangan lupa like share komen dan subscribe terima kasih tunggu sampai di video selanjutnya video selanjutnya salam bahagia selamat menikmati selamat menikmati